Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi dengan saya Repcan di channel Radio Elektronik Selamat malam para semua Para pecinta elektronika khususnya audio Semoga ada kondisi sehat ya Di sini ada sebuah power amplifier Pereknya Sound Scrapman Modelnya A2801 Ini power MOSFET amplifier Oke, seperti biasa kita lepas dulu ya Dari screwball ini Sudah, sudah lepas ya Ini bagi belakangnya ini Ya, tanda-tanda seperti Pengan tempu ya Kumpur Soklatan karena melengkap di posi Penyebabnya kerusakan ini Tegangannya Inputnya supply itu 105 sampai dengan 115V Menurut ketangan pemiliknya 500V ya Menurut ketangan pemiliknya ini di Masukkan ke 220V tanpa stoppol Atau step down Jadi langsung Nah, permasalahannya Ini gunakan MOSFET MOSFETnya Setahu saya yang model jengkol seperti ini Sudah tidak Sejak tahun 2000 Tahun yang lalu sudah tidak Tidak keluar ini Karena saya pernah merakit yang MOSFET juga dulu Tidak banyak Tapi pernah Menakit power MOSFET seperti ini Terhasil oleh sama K-135 dan pasangannya J-50 Dibukannya kub silid ya Kita harus melepas pendingin ini Bautnya disini satu Dari bawah satu Sana itu sulit Tempatnya tersembunyi Nah, itu di bawah Sulit kita harus cari kunci yang Pas untuk membuka itu Kalau standart Amerika Kuncinya biasanya Ukurannya bukan Milih Tapi inci ya Seperti inci Dan seterusnya Kita cari kunci yang pas dulu Kita lepas dulu Kalau trapo-nya katanya Kemarin terbakar Tapi ini tanda-tandanya Tidak ada Bau hangus Atau sangit Khas trapo yang terbakar Ini kalau terbakar bisa kita gulung ulang Seperti aslinya Tapi sebelum gini Ini trapo kita bagi Ini dulu aja Di power-nya ini dulu Yang kita Cek seluruhan Kalau ini ada bagian yang rusak Kita kesulitan mendapatkan komponen ini Kan sia-sia Kalau trapo-nya dari gulung Ininya dadang jual komponennya Ininya dua jet Kita cek Kita cari kunci yang pas dulu ya Untuk membuka Baut-baut ini Supaya dia bisa lepas Tanda seperti ini Apa kena banjir ya Kerendam air banjir Karena sisanya seperti bekas rumpur Wallahualam Bisa Tandanya seperti itu Kita tidak tahu Yang penting kita perbaiki aja Apa yang kita bisa Dulu ya Kita cari kunci yang pas Dulu untuk buka ini Baut-bautnya ini Ini sepertinya lebih dari 1,4 inci Eh cari anode dulu ya Kunci yang pas untuk itu Kita lepas ya Seperti ini Bagian belakangnya Ini printed Draper powernya Kiri dan kanan Ini Mosfet Jengkelnya ini Kita lepas dulu ya Benar-benar tidak rusak Kalau rusak Wah harganya Menurut saya Luar biasa mahalnya Kalau saya mulai tahun 2000 Di Solo sini Sudah Tidak ada toko yang menjual Sampai sekarang J50 Ini produk Itachi Logonya Itachi Itu yang mungkin Yang di channel ya Bukan salah Ini yang Itu yang mungkin Aku Tidak ada Saya Bukan salah Inti Tidak ada Bukan�드 む 아침 Bukan Nuh Dan Sono Bukan Ini yang Cuka Oh Kalau Tidak ada Tidak ada Tidakные selamat menikmati ini pasangannya K185 atau 2SK185 toko online ada yang jual di toko online tapi harganya luar biasa satu toko perpasang dijual dengan harga 1.500.000 satu lapak di lapak yang lain 2.660.000 per set ini seandainya kena 4 set sudah berapa itu kalau diambil rata-rata 2 jutaan per set perpasang sudah 8 juta 8 juta belikan power baru sudah dapat yang lumayan besar ya kita coba dulu kita cek dulu ya jadi beri tanda itu mudahnya ya kalau kondisi baik bisa di cek dengan ini dengan ESR panjangan apa saya juga tidak tahu dari ESR ini eh tapi mantir perlu ini kita pakai ini kaki satunya dipasang di sini kaki 1 kaki nomor 2 dipasang di terminal 2 dipasang di kaki sini kaki 3 dipasang di body ya kalau transistor ini basis kok emitter kolektor tapi di MOSFET kita coba aja seperti ini saya akan membaca kalau dia tidak bisa membaca seperti ini sepertinya ini terjadi kerusakan kerusakan untuk pembuktiannya boleh kita mempergunakan tapi yang satunya lagi ya ini yang K185 nya jadi dandang kali kembali lagi kaki 1 seperti dipasang di kaki gate kaki 2 pasang di drain ini drain nya malah yang tengah yang ini yang ini kaki ini bodinya search nah seperti ini oke kita search lagi ini juga bisa nah seperti ini kalau terbaca seperti ini yang ini masih baik kaki 1 ini tadi gate kaki 2 kaki 2 ini benar drain nah 3 ini yang searchnya search ini kondisi baik kalau terbaca ini kalau ini tadi tidak terbaca ketinya rusak dan sudah diberi tanda oke sekarang kita buktikan dengan multitester biasa kalau dia terjadi shot langsung aja ya di 1 kilo kalau dia terjadi shot langsung juga terlihat kita taruh disini oh shot ya antara ini gate dan searchnya kita nolkan dulu aja bikin serial dulu ini baru pasang sudah terbayang tadi yang termurah 1,5 juta tanpa merek tanpa ada logo Hitachi ini kita lihat lagi ya seperti ini ini yang harga 2 juta 660 ribu per set per pasang ini tanpa logo Hitachi diragukan keasliannya oke kita cek yang lainnya dulu ya ini baru satu set dipasang coba kita set yang lainnya cek yang lainnya kita lepas dulu ya ini setelah kita cek semua ya ternyata hanya 2 buah fatnya yang mati kebetulan saya masih punya stok yang lama kalau beli baru harganya harganya menurut saya ukuran saya luar biasa mahal itu mulai 1,5 sampai 2 juta 660 ribu per pasang hanya per pasang ini luar biasa luar biasa menurut saya sekarang untuk kita di kembalikan lagi ke pusisi semula nanti yang baru juga yang rusak kita ganti dengan yang ya tidak baru cabutan dulu tahun 2000 pernah merapit yang jenis ini 2SK135 dan J 50 ini merupakan komplement pasangan ya kita rata dulu kita rapikan setelah ini baru kita fokus pada trapo supply nya supply nya ini ini masih posisi 110 kalau memungkinkan nanti kita ubah ke 220 kalau tidak mungkin kita gulung ulang nanti kita saya akciin ya skemanya biar mudah dipahami kita fokus merapit ini dulu kita rapikan dulu setelah kita cek kapasitor nya data driver driver nya semua kondisi baik dan masih original nya masih original nya ya menurut orangnya tadi pengakuannya memang dulu pernah kena banjir terlalu parah katanya hanya bagian bawah belakang aja ya kita bersihkan semampunya ya karena kalau terlalu bersih nanti apa namanya coating nya ini lapisannya ini atau cat nya ini bisa mengrupas nanti kita lanjut lagi sambil kita nyoba dan buka terapu nya sudah kita rapikan lagi ya bagian boror nya sudah kita pesan semua saat ini kita buka terapu nya ini masuk dulu selamat menikmati ini primernya ini ya habis ya kebas kebanciran ini ini kan terluka selumpur seperti ini bukan debu ini juga seperti itu di kita fokus dulu lompok terakhirnya sambil sekaligus permintaan ubah jadi 220 sepertinya ada fasilitasnya ini kalau kabel 4 seperti ini biasanya 0 110 0 110 0 110 0 110 di seri dengan 0 yang primer brick selanjutnya disini gambar aja selamat menikmati 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 Tapi biasanya kalau MOSFET seperti itu J50 dan 2SK 135 ya Itu supply nya Mulai 45 sampai dengan 80V Yang pernah saya rakit AC skala 120V ya Ini sekunder Dan terlihat dengan jelas Dan mudah-mudahan juga gampang dipahami Sama-sama kita belajar Kita tancapkan sudah Listriknya sudah masuk Kita cek tegangan di Oh ini Gak kelihatan ya Nah tegangan sudah keluar Malam ini 42V AC Nanti setelah dikonversi menjadi DC Biasanya Mengalami kenaikan tegangan Sampai 40% dari Ini Ini skuder yang kedua Skuder yang pertama tadi Yang warna apa ini Kuning Ya 42V AC Karena menggunakan digital Tesser digital itu Beli belum 2 bulan sudah Bermasalah Kadang tepat Kadang tepat kadang ngawur Karena belinya murahan Cuma 100 ribu Entah faktor apa Kurang presisi Malah enak yang ini Manual Manual pun cuma tahan paling ya 6 bulan 7 bulan disini Sudah Selektornya rusak Ya seperti itu ya Ini dalam posisi 220 langsung Tanpa step down Langsung ini Kejala-jala PLN Kita siram saja pakai elak Nanti kita tutup kembali Baru kita pasang ke boxnya Dalam mengecekan selanjutnya Berikutnya ya Kita menemukan ini Saya atau menemukan Ke kaki transistor ini Untuk drivernya ini Yang patah Harusnya tiga seperti ini Yang ini kaki basisnya Yang ini basisnya juga Carikan tidak ada ini Tegak keluar Seri-seri standar tanpa nikah Tipenya Akhirnya saya ganti dengan ini Ini aslinya Ini M14003 PNP Saya ganti dengan A1837 Dan 2N3440 Saya ganti dengan C4793 Ini lebih mudah Lebih banyak ini Tersedia di pasaran Dan Umumnya karena Belum lama ya Belum dari pasaran Ini Yang ini Dua ini Seperti ini Sekarang kita cek di Output dulu ya Karena ini tanpa Protektor speaker Jadi dari output itu Langsung direct ke Terminal speaker Kita cek Ada bocoran atau tidak Di outputnya Di outputnya Ya begini Jadi 30 pol ya Yang sana yang pertama Ini lucu konstruksinya Printed driver yang sana itu Untuk speaker Terminal kiri Yang di Perintah di Modul Dari driver ini Yang kiri Maksudnya ke terminal Kanan Oke kita cek dulu Seperti itu Kita masukkan Di seriknya ya Risiknya Sekarang sudah 2-0 Nah seperti itu Bocor sebentar Terus kembali lagi 0 Zero Yang sebelah Sini Juga 0 Artinya aman ya Pasang di speaker Oke sekarang kita ke cek Supply nya Supply nya ketika AC ke Masih AC itu 42 pol 42 pol Cari posisi Yang terlihat Sekarang kita pakai Sekarang kita pakai Sekarang Di selektor 120 pol ya PC Kita cek di Kondensatornya utama ini Kita akan Lagi Kita Kita Amkan Ada 60 pol DC 60 Itu Minus Hoop Hehehe Singgul tangan Inputnya Sudah berfungsi Oh ketutupan Bentar ya Ketutupan Ini yang plus Ke Ground Tadi ground Dan Min Min Minus Sama ya Tegangannya Sama-sama 60 pol Simetris Tegangan AC nya Kemarin 42 pol Ya Begitu Ini dalam Kondisi on ini Sekarang kita Ke Nator Biasa ya Di sini ada DPR Untuk bias Saya tidak tahu Standar untuk Monospad ini Berapa Tidak tahu Nanti kita cek aja ya Waktu kita terima Dalam posisi Seperti itu Kalau besar Kita kecilkan sedikit Kalau Semikonduktor Kelas amplifier Saya Biasa Menggunakan Standar 20 Bahkan Sampai 30 Mili Amper Untuk Monospad ini Terus Terang aja Belum 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 Banyak tahu ya Karena juga Jarang-jarang Memperbaiki Yang Amp 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 Monospad Eh Tematikan Dulu Kita lepas aja Di terminal Positifnya Tematikan 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 Dulu Bisa Akan 1300 Amper Ampere Terus yang hitamnya kebeban sana Yang satu Jabit buayanya Keterisut Kita keluar gini aja Yang negatifnya kebeban Pastikan ini Berkoneksi dengan bagus ya Kalau kesenggol-senggol Tidak mudah lepas Ini bisa kita Setting dengan tangan Kita angkat ya Kita angkat Ya naik Ini skala 300 mA Kalau penuh 300 Ini cuma 100 100 mA Cukup besar memang Kita turunan aja ya Kita turunkan Karena ada nooknya Jadi bisa di Setel dengan kuku aja Besar ini PRnya Fisiknya besar Oke 75 mA Tiga kali Dapatkan Transfer biasa Yang biasa Saya setik gitu ya Nanti kita Dalam Mencoba suaranya Kita cek juga Suhu Temperatur Kita matikan dulu Kita pegang kembali Sebelahnya juga sama Yang sebelahnya ini Seperti ini juga Kita setting Sama Tengbautnya ya Sudah selesai Nah ini Noda-noda Bercak-bercak ini Buka Insulating Pernis Sudah semua Kita kasih Agak banyak memang Karena Banyak Sampai dalam-dalam ya Seperti pengeraposan Oke Tapi kita tes Selama kemana Tidak panas Ceraponya Berarti udah clear Kita coba musiknya ya Karena ini di panel Tidak ada Kontrol volume Kita pakai langsung Volume dari HP aja Ini polosan ini Power Langsung HP Tambahan Pre-M Apa-apa Ini Inputnya Tidak ada Keraja ya Coba lagu yang No copyright Direkt Tidak hidup Kalau ke kondisi mati Protektornya ini Hidup Kehatan ya Hidup Tapi ketika Powernya di on Indikatornya hidup Proteknya mati Seperti itu sistemnya Okei langsung kita play Semua ya Tennessee được Tidak Tidak Sibu 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 Tidak B Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton